Inilah sepekan, Brigif 1 Marinir, minggu ini Tim Orientering Pasopati Batalion Infanteri 2 Marinir berhasil meraih hasil yang sangat membanggakan dalam Lomba Lebak Outdoor Festival Orientering National Event Middle Rank yang digelar di rangkas Bitung Lebak, Banten pada hari Sabtu pagi 13 Agustus 2022 Dalam rangka menindak lanjuti Perintah Harian Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono tentang pembangunan sumber daya manusia unggul dan profesional serta tangguh Rajurit Batalion Infanteri 6 Marinir berhasil sabat 5 medali di kejuaraan Taekwondo Wali Kota Depok Cup tahun 2022 di Gorkota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City Depok Jawa Barat, Minggu 14 Agustus 2022 Dalam rangka upaya mendeteksi dini dan antisipasi terhadap kesehatan tubuh Rajurit Brigit 1 Marinir melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan atau URIKES meliputi URIKES rutin naik pangkat dan satgas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Korts Marinir yang bertempat di Ruang Rekreasi UNIF 4 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 Dalam rangka penutupan Trisila TNI Angkatan Laut dan Brigit 1 Marinir Kolonel Marinir Arief Rahman H. Anggoro Jati berikan ucapan terima kasih kepada tim penilai Trisila TNI Angkatan Laut yang bertempat di Ruang VIP Gedung Cakra Brigit 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 Komandan Batalion Infanteri 4 Marinir Mayor Marinir Bambang Pramusinto bersama Prajurit Candraca uji kemampuan fisik dengan melaksanakan latihan perorangan dasar Triwulan 3 tahun 2022 lari dengan rute jarak 3.200 meter bertempat di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 Prajurit Nanggala Batalion Infanteri 6 Marinir Asa Kemampuan dengan menggelar latihan menembak senapan dan pistol pada latihan perorangan dasar TW3 tahun 2022 di lapangan tembak Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-77 negara Kesatuan Republik Indonesia Batalion Infanteri 4 Marinir menggelar perlombaan futsal antarkompi yang diselenggarakan di Candrasa Sports Center Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Prajurit Brigif 1 Marinir melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih yang terpusat di lapangan apel Brigif 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2022 Brigif 1 Marinir ikut sukseskan pengibaran bendera bawah laut yang bertempat di Pulau Putri Kepulauan Seribu Jakarta Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir Kolonel Marinir Arief Rahman H. Anggoro Jati Berikan jam komandan kepada seluruh perwira Brigif 1 Marinir Yang bertempat di depan Gedung Cakra Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 Dalam rangka pelaksanaan kuesioner psikologi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prajurit Brigif 1 Marinir mengikuti pengisian kuesioner yang bertempat di ruang rekreasi UNIF 6 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022 Mendarat, dan menang